Intro Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah Yaitu tentang Perang Ahzab Atau Perang Khandak Yang mana di sebelumnya kita bahas Apa saja peperangan yang terjadi sebelum Perang Khandak Banyak peperangan untuk kembali Membangkitkan kemuliaan dan kewibawaan kaum muslimin di Madinah Yang mana wibawa kaum muslimin mulai dipandang sebelah mata ketika kalah dalam Perang Uhud Kemudian kembali berangsur pulih Berangsur pulih Banyaknya pengkhianatan Banyaknya perlawanan Sehingga terjadi peperangan-peperangan Kemudian terakhir kemarin tentang Perang Badar ke-2 dan Dumatul Jandal Terjadi di bulan Syakban Tahun ke-4 Hijriah Alhamdulillah setahun dari kejadian itu Kembali aman Berapa lamanya Setahun Sampai tahun ke-5 Hijriah Di bulan Syawal Jadi di bulan Syakban ke Syawal Berapa? Kalau Syakban ke Syakban Setahun Berarti Lebih kurang setahun sebulan Dalam masa aman Tidak ada pergolakan Tidak ada perlawanan Dan kaum muslimin Kembali dalam Kewibawaan dan kemuliaan Dan semua Sama-sama kita ketahui Yang tukang asuang di Madinah Orang Yahudi Yang suka menghasut terjadi peperangan Bani Qainuqa Bani Nadir Kedua-duanya lah Kena usia dari Madinah Karena pengkhianatan Sama-sama kena usia Ternyata orang Yahudi Termasuk Bani Nadir tadi Tak sanang hatinya Mencalik umat Islam lah Damai tadi Lah balik-balik kekuatannya Maka Karena mereka Kau Karajonya Memang tukang asuang Kau ini Malawan langsung Tidak berani Maka Datanglah Dikumpulkan Dari Bani Nadir itu Berangkat Dua puluh Pemimpin Yahudi Dua puluh orang Berarti serius Kalau datang Berdua-beratigo Itu berarti Mencari kata Sepakai Kalau ada orang Malamar Datang berdua-beratigo Dari keluarganya Itu serius Tidak Serius Tapi kalau dua puluh orang Yang datang Eh Serius Sebanang Biasa Berdua-beratigo Tiba Untuk awal-awal Cerita Pertama Kau langsung Dua puluh orang Untuk buka cerita Datanglah orang Yahudi Kau ke Mekah Untuk Menyampaikan Bahawasanya Dak mungkin Kau dipadi Anda Dan ini pun Langsung Disambut oleh Orang Quresh Kenapa Disambut oleh Orang Quresh Langsung Tanpa fikir panjang Kerana Nyalah Manang Guang malu Dalam perang Badar Kedua Ah malunya Dak jadi Tiba Kau lah Bajanji Kau Sinen Waktin Juan Lawan Tiba Nawa Indah Waktin Kau malu Tak Aki Cik orang Sobalik Kau Menjadi Rahraf Waktu itu Bajanji Kau Tiba Malu Malu Orang Quresh Waktu itu Karena Perjanjian Perang Badar Kedua Kau Tahu Orang Sabalik Dan Itu Jadi Perjanjian Pemimpin Abu Sofiyan Kami akan Datang lagi Tahun Depan Dan Orang Arab Sabalik Menunggu Bila Kau Datang Tahun Tahun Depan Ketika Pas Tahun Depan Tiba 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 Pengacu Mulai Jatuh Nama Orang Quresh ketika datang tawaran dari orang Yahudi agar memerangi bersama-sama akhirnya siap kami ingin membalik nama baik kami balik akhirnya Abu Sofyan ini dan begitu juga sekutu-sekutu Kures berhasil mengumpulkan sampai ribu pasukan sampai ribu pasukan kemudian didatangi pulau oleh orang Yahudi dari Bani Ratfan dan suku-suku yang lainnya yang ada di Nejet daerah Arab maka berhasil mengumpulkan sampai 6 ribu pasukan pada totalnya 10 ribu bergeraklah 10 ribu pasukan kau ke Arah Madinah tahukah Nabi kau tahu dari siapa Nabi tahu dari intelijen siapa intelijen Nabi di Mekah Abbas Abbas Paman beliau orang tak tahu pasukan beliau kau masa Islam tak tahu intelijen pamannya pamannya SWT maka dikirim ke Madinah ke Madinah dan dikirim ke Madinah mwkwk mengumpulkan para sahabat untuk rapik ikut orang kadatang jumlahnya orang tahu berapa orang karena masih jauh jauh-jauh hari berita kau lah dah sampai berapa orang terkumpul orang tahu cuma sepertinya jumlahnya besar dengan jumlah yang lebih kurang sampai 10 ribu itu apa yang bisa kita kerajukan ketika penduduk Madinah waktu itu jumlahnya cuma 6 ribu 6 ribu dan itulah masuk lelaki-lelaki produksi anak-anak lah masuk anak-anak 6 ribu kalau satu 6 ribu anak-anak produksi 6 ribu terkumpulan yang dari Madinah yang lawan tentara 10 ribu dan keuntungan negeri Madinah itu sebaliknya wuki dan kemudian banyak pohon-pohon kurma yang lain lapang masuknya itu adalah di bagian utara bagian utara kau lah yang posisi perang khandaqin dan dari strategi perang orang kau pasti masuk dari pintu situ maka musyawarah maka minta usulan maka sahabat Nabi yang bernama Syah Salman Al-Farisi berkata ya Rasulullah kami adalah orang yang hidup di negeri Parsi apabila kami dikepung oleh musuh kami membuat parit bahasa parit bahasa Arabnya khandaq maka Nabi pun menyetujui hal itu Rasulullah segera menerapkan strategi itu setiap 10 orang bertugas menggali 40 hasta 10 orang tugasnya menggali 10 hasta 10 hasta kau lah se hasta kau ada ngecil 50 ada ngecil 50 salah ada ngecil 40 hasta kan itu hasta orang dulu kini kan tak sama berapa kira 50 salah di tengah saya ambil 50 senti kali sampai puluh berarti 20 meter 10 orang tugasnya barang kali 20 meter barang panjang dan kali kali lebih kurang 5 setangah kilo 5 setangah kilo di sekolah kalau ambil lurus dari jam dari sepantan yang alam ke pasal sampai 5 kilo ke jam ada air pokoknya panjangnya 5 5 setangah kilo lebar kurang seketik dari 5 meter lebar dalamnya labiah dari 3 meter 2 2 meter panjangnya dalamnya 2 meter kalau panjangnya sampai 2 1 setangah panjang 2 meter berapa berapa kali banyak jauh kita ganti ini 20 meter lebahnya 5 meter lebih kurang dalamnya 3 meter lebih bertugas 10 orang hit di kondisinya adalah sedang musim Makanan payah Makanan sedang payah Paca klik Sehingga dikatakan oleh para sahabat Sahabat itu Mengadukan Rasulullah Dia tidak makan Dia makan, payah makan Makanan itu banan Bukan pitih tidak ada api Makanan itu banan tidak ada Ya Rasulullah Mengadukan Kamilah nak makan Dibukanya Dibukanya di sahabat Bajunya Rupanya Batu pari tadi Dia tidak Menahan Bakar yang batu Mengganja pari Bakar yang batu Itulah orang dulu Dia sahabat Kau Manjabut yang Nyol lita Adun makan Lepas kabik Baru itu batu Nabi tidak dijarak Nabi Dia angkit Nabi baju Nabi lah dua batu Situ Antak Nabi dua Lepas kabik Ada wali Sesahabat Kau lihat Itu Dan asli Pemimpin Dan pemimpin Palsu Rakyatnya Rakyatnya Lita Pemimpin Kanyang Kadang Kadang Kalian pasyang Rakyatnya Berpiri Ajar Aku yang Nak Adul Pokok Baya Aduh Petih Baya Aku yang Nak Adul Kalau Nabi Itulah Itu Lebih Bedanya Itu Nabi Kelas Lebih Lita Beliau Pada Umat Umat Mengadu Lita Lepas Lebih Lita Nabi Masya Allahumma Salih Wasallim Ala Nabina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kudang Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Dan Nabi Pun Ikut Kerja Dan Nabi Satu Mangkit Tanah Membuang Tanah Mangkit Tanah Atau Beliau Mangkinkah Tanah Kuduk Kuduk Sahabat Atau Beliau Sendir Yang Bawa Sehingga Kulit Beliau Putih Sahabat Nak Nampak Putih Kulit Beliau Dia Berlumur Dengan Tanah Dan Beliau Ketika Melihat Kau Muslimin Yang Parik Nyulita Nyulati Makan Da'adu Manggali Menggali Kerja Barik Maka Beliau Mendoakan Adua Nabi Mencelik Sahabat Tadi Allahumma La'insha Illa Ainshal Akhirah Tidak Ada Kehidupan Kecuali Kehidupan Akhirat Ya Allah Tidak Ada Kehidupan Kecuali Kehidupan Akhirat Ampunilah Kaum Muhajirin Dan Kaum Ansar Bapak Ibu yang Dirahmati Allah Makan Waktu Itu Salah Satu Contoh Karajonya Hampir Sebulan Hampir Sebulan Karajor Itu Orang Yang Bekerja Di Khandak Diberi Gandum Sebanyak Dua Telapak Tangan Telapak Gandum Kemudian Kemudian Diberi Minyak Dimasak Dengan Minyak Ihalah Minyak Atau Mentega Yang Sudah Berubah Rasa Dan Warnanya Kalau Soalnya Larasan Ketika Diletakkan Di Hadapan Mereka Seketik Artinya Maka Rasanya Tidak Enak Baunya Menyengat Bau Nogus Saksudah Nyo Sakit Siko Beran Banyak Kalau Barang Sampai Sepuluhan Siko Sedang Sepuluh Beran Baunya Bawa Bersyuk Loh Rasul Dak Loh Loh Dan Mereka Waktu Itu Dalam Keadaan Sangat Lapa Adis Itulah Sahabat Itu Datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Mengadukan Ada Nampaknya Di Sahabat Kau Sampai Batu Nabi Yang Saya Buka Nabi 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 Sahabat Kau Tapi Namanya Nabi Nabi Tidak Sampai Hati Mencelet Mencelet Sahabat Adakah Nampak Disitu Mu'jizat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dari Jabir Bin Abdullah Melihat Nabi Dan Paran Jadi Dari Sebagian Sahabat Itu Cadangan Makanannya Di rumah Maka Di Dabiahnya Salah Satu Binatang Ternak Kemudian Istrinya Menumbuk Satu Gantang Gantung Segantang Orang Sisu Tiga Liter Segantang Tiga Liter Pek Tiga Liter Kemudian Gandumnya Tiga Liter Kemudian Masak Kambyang Kemudian Dia dua Dalam Cik Peri Dan Orang Harap Tak Masak Kambyang Jawa Lepas Ibu Kepala Kepala Masuk Orang Harap Masuk Dada Saja Daging Paha Dan Daging Dada Dan Lain Lain Tak Masuk Itu Berarti Siku Berapa Banyak Seketik Kambyang Setelah Selesai Masak Manduk Anduk Jabir Bin Abdillah Mantankan Nabi Makanan Kau Separi Sama 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 Makan Kau Lebih Seribu Orang Orang Rami Seribu Kau Sama 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 Tentu Ya Bacara Sahabat Kau Manda Anduk Datang Ke Nabi Di Ibu Jis Ya Nabi Bantang Ke Nabi Masih Dalam Pariwa Batut Ya Rasulullah Kau Makanan Sakitik Bisa Untuk Engkau Berapa Orang Sahabat Tapi Untuk Nabi Bisa Untuk Engkau Sama Maka Nabi Diam Saja Di Nabi Lim Bawa Eh Kau Nabi Makan Tiba Orang Kau Sada Nabi Labiah Dari Seribu Orang Ketua Dawa Nama Edangan Wah Ha Jangan Contoh Seribu Lai Wah Masak Munda Usak Salaudin Dia Masak Kujan Anak Orang Orang Masak Untuk Orang Orang Di Rumah Rupa Selalu Dibawa Kau Nak Sarati Ati Sarati Orang Terumah Pak Kasih Aku Bangi Kau Ustaz Bangi Ada Mungkin Dia Itu Sasa Angot Orang Nama Bu Itu Satunya Tapi Disitulah Ketik Jabir Abdullah Bin Abdillah Nampak Mujizat Nabi Beliau Suruh Ambiak Makan Kau Agian Kau Rangkau Sasa Sanduak Sanduak Suruh Nabi Ambiak Abasak Nya Mangkuak Nya Sahabat Tukar Rumah Di Situ Nya Ambi Mangkuak Aku Degih Ketik Nabi Ambi Ambi Tapi Jangan Cali Isinya Dini Tukang Sanduak Kau Tersyaret Sawak Jangan Sanduak Jangan Lalu Pijan Cali C Lalu Apa Kata Jepir Bin Abdillah Semuanya Makan Dari Makanan Tersebut Sampai Kenyang Sampai Sampai Kau Yang Seribu Orang Makan Semuanya Makan Sementara Dia Sudah Orang Makan Penasaran Penasaran Ibu Kak Rupanya Panuah Baru Panuah Baru Disitulah Nampak Mu'jizat Nabi Kemudian Adul Nanti Baja Dia Rupanya Abis Sudah Sementara Dibuka Kemudian Dari Saudara Perempuan Numan Bin Bashir Semuanya Dalam Hadis Ruwayat Bukhari Dalam Sahih Bukhari Dia Membawa Anunya Sekawik Kurma Sepenuh Dua terapak Tangannya Sekawik Kurma Sekikau Ini Untuk Ayahnya Nu'man Bin Bashir Saudaranya Nu'man Bin Bashir Dan Untuk Pamannya Untuk Pamannya Cik Untuk Ayah Cik Rupanya Di jalan Nabi Tanya Apa Kurma Rasulullah Untuk Ayah Jepak Lalu Lalu Nabi Masukan Dalam Gamis Dalam Gamis Baju Kau Naik Katih Kau Dimasuk Dalam Maka Nabi Bawa sahabat Dan Karajo Tadi Apa Suruh Tangan Tangan Tidak Boleh Selihat Nabi Doakan Maka Seti Orang Ambil Sako Sorang Sampai Seluruh Rangkod Dan Kata Nauman Bin Bashir Kami Melihat Sampai Buah Terjatuh Jatuh Ke bawah Dari Baju Beliau Itu Banyak Di Dalam Dari Dari Allah Dan Ada Yang Lebih Menakjubkan Dari Kejadian Itu Juga Dalam Hadis Ruwayat Bukhari Ketika Itu Sahabat Nang Gadang Gadang Badan Nang Kuat Kuat Tanah Membalah Batu Nggak Tak Balah Nina Dan Batu Sabana Gadang Hampir Sabah Gadang Sebesar Rumah Rumah Sekarang Rumah Batu Bagaimana Abang Batu Linggis Linggis Datang Orang Kuat Kuat Dan Hebat Umar Bin Khattab Kuat Nak Taluk Balah Batu Dia Nak Surang Pun Taluk Datang Kepada Rasulullah S.A.W. Maka Beliau Pun Datang Kemudian Beliau Mengambil Beliung Beliung Dia Linggis Dia Linggis Beliau Membaca Bismillah Lalu Menghantamkan Pada Hantaman Pertama Sambil Membaca Allahu Akbar Sungguh Telah Dinampakkan Kepadaku Diberikan Kepadaku Pintu Kemenangan Kunci Syam Syam Nampak Dan aku Telah Melihat Daripada Istana Merah Mereka Ratak Langsung Batu Kemudian Pada Pukulan Beliau Membaca Allahu Akbar Aku Telah Diberikan Kunci Pintu Kemenangan Di Persia Dan Aku Setungguh Telah Melihat Istana Putih Mereka Dan Yang Ketiga Aku Telah Diberikan Pintu Kemenangan Diaman Dan Aku Telah Melihat Benar-benar Pintu San'a Dari Tempatku Ini Langsung Balah Batu Tidik Kali Takbir Bajan Apa Coba Pertama Bismillah Yang Kedua Allahu Akbar Ked Bacul Allahu Bar Tari Macau Coba Memang Kuih Nak Itulah Mu'jizat Nabi Dan Nabi Ternyata Orangnya Memang Kuat Tak Leto Kuat Orang Kudang Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Disitulah Orang Munafik Nampak Orang Beriman Mandangan Kecik Nabi Semangatnya Eh Kecik Nabi Aku diberikan Kunci Kemenangan Di Romawi Di Persia Di Yaman Kecik Sahabat Pasti Awak akan Dapat Nanti Pasti Akan Nampak Nanti Semangatnya Orang Munafik Yang Iman Bawa Buik Buik Keciknya Makan Semangatnya Semangatnya Kecik Itu Keciknya Makan Semangatnya Keciknya Persia Makan Semangatnya Makan Yang Munafik Naman Mencalik Bukan Kecik Nabi Tapi Nampak Di Mata Nampak Di Mata Mungkin Kau Malam Persia Makan Nampak Nampak Di Situ Yang Yang Tidak Kudang Bapak Ibu Yang Selesailah Selesailah Pembuatan Parit Tadi Dan Kau Bukitnya Namanya Bukit Silak Bukit Kau Belakang Di Mukanya Parit Di Belakang Bukit Di Muko Parit Bagi Bapak Ibu Yang Pernah Pergi Ke Khandak Pergi Umrah Kan Dibawa Jalan-jalan Ke Masjid Sabah Masjid Khandak Itulah Bukit Nampak Situ Tujuh Posko Bakul Namanya Masjid Sabah Masjid Tujuh Karena Ada Tujuh Posko Disitu Ada Posko Nabi Ada Posko Abu Bakar Posko Umar Posko Usman Posko Ali Ada Tujuh Posko Dan Khusus Posko Untuk Ibu Ibu Ada Mukanya Panjang 5,5 Kilo 5,5 Kilo Lebahnya Pada Tadi Ampe Lepiah Ampe 6 Ampe 5 Meter Dalamnya 3 Meter Lepiah Sampailah Orang Kores Tadi Sebanyak 10 Ribu Pasukan Ketika Sampai Ditampai Itu Tak Kaji Ilah Orang Kenapa Sistem Apa Namanya Strategi Perang Itu Tidak Pernah Dikenal Orang Arab Selamu Tidak Tau Sekali Kau Enca Lihat Baru Kalau Malumpi 5 Meter Tidak Isha Tidak Kalau Kedalam Turun 3 Meter Manjik Ketih Faya Aja Kan Manjik Ketih Dan Sehebat Sahabat Itu Strateginya Kau Dari Malah Bekah Kau Parit Kota Madinah Tanah Penggalian Kau Nggak Kemari Bayan Ke Sabalah Madinah Dorang Dorang Kures Ingin Menyeberang Juga Timbun Tanah Penimbun Apa Sabalah Letaknya Tanah Penggalian Tanah Penggalian Sabalah Aja Keditimbul Manjik 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 Masuk Kudurnya Kedalam Manjik Ketih Dan Dari Sabalah Pasukan Pemanahlah Siap Rupanya Di Balik Tanah Timbun Tadi Pemanah Si Manjik Masuk Kedih Panah Dalam Berarti Akhirnya Akhirnya Iku Yang Pantangan Bagi Orang Arab Pahit Parang Pindah Parang Pindah Orang 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 Turun Maka Turun Amru Bin Wud Ikrimah Bin Abu Jahal Lirad Bin Khattab Dan Yang Lain Lain Yago Nul Yago Nul Oya Manduk Sini Kami Kamari Datang Jawa-jawa Kapai Parang Kalian Kali Bagak Kelualah Adi Yago Rupanya Seolah Orang Pantangan Yago Datang Lah Ali Bersama Sahabat Yang Lain Orang Bagak Tersuah Orang Bagak Akhirnya Amru Bin Wud Kau Kalah Di Tangan Ali Mencari Amru Bin Wud Kau Meninggal Mati Kawan-kauan Yang Lain Bih Lari Baka Bih Lari Kerana Amru Bin Wud Kau Termasuk Petarung Orang Quresh Meninggal Tidak 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 Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanah Ta'ala Nabi S.A.W Sibuk Sibuknya Dia Kan Harus Bawa Sitar Dari Pagi Sampai Malam Jangan Sampai Orang Melongkah Itu Perangnya Itu Jangan Sampai Ada Yang Mencuba Turun Wawah Lalu Nanya Kati Jangan Cuman Siaga Tarih Siaga Satu Siaga Dua Mana Tinggi Siaga Satu Tarih Tidak Siaga Dua Siaga Satu Tarih Pasukan Akhirnya Lebih Sebulan Pengepungan Di antara Hari Hari Itu Banyak Sahabat Yang Terpaksa Di Jemaah Pernah Terjadi Sekali Umar Bin Khattab Datangkan Nabi Sambil Nyo Mem Baswaknya Mengecek Surang Menyeh Umar Bin Khattab Menyeh Surang Kau Rang Kulis Gara Kadian Nak Jadi Semayang Mengadu Ya Rasulullah Ambar Salah Asar Lai Mogari Lah Latibu Mengarik Mengarik Latibu Kan Orang Berhenti Parangnya Pas Matahari Terbenam Berhenti Parang Itu Seperti Malam Seperti Orang Parang Sesu Tidak Parang Malam Parang Siang Malam Terhad Cerah Terhad Terhad Ah Ya Rasulullah Salah Salah Asar Alaykum Mari Latibu Ah Kecil Nabi Aku Juga Belum Kecil Maka Akhirnya Di kumpulan Sahabat Akhirnya Nabi Salat Asar Setelah Matahari Terbenam Baru Setelah Itu Belah Salat Maghrib Tapi Parang Kondisinya Darurat Dalam Hadis Ahmad Lebih Parang Salat Zuhur Asar Maghrib Isha Dua Katunan Sama Dua Katunan Isha Dia Berarti Perang Dia Bana 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 Bisa Tinggan Tanpe Itu Berarti Yang Sepuluh Ribu Kalau Nabi Bawa Pasukan Waktu Cuman Tiga Ribunya Yang Kediawasi Berah Sepuluh Ribu Barik Kondisi Waktu Itu Sehingga Ada Kejadian Dua Zuhur Asar Maghrib Isha Di Satu Salat Dek Kejadian Sabu Sabulan Penghubungan Itu Lebih Lebih Kurang Kudang Bapak Ibu Yang Rahmati Allah Disikolah Datang Si Namanya Sihuyai Yang Bani Nadir Bani Nadir Yang Lata Tau Si Kuran Tau Si Kau Atina Sanang Sakit Nantuk Nantuk Orang Datang Ke Makkah Datang Lah Kepada Bani Kuraizah Di Kalbako Datang Dicali Pasukan Dari Mekah Gabungan Dengan Bani Ghatfan Tadi Kan Sepuluh Ribu Kan Tak Manggari Yang Satu Satunya Yang Bisa Menyerang Dari Dalam Bani Kuraizah Bani Kuraizah Korang Yahudi Tapi Membuat Perjanjian Damai Dengan Nabi Bani Kuraizah Kau takut Kejadian Sama Bani Kainu Kan Usia Dari Madinah Melanggar Janji Bani Nadir Melanggar Janji Kan Usia Bani Kuraizah Kau Macam Macam Kau Usia Dari Madinah Kau Tak Beran Tapi Pas Kejadian Tidak Menggari Tentu Dicari Ya Kaba Nak Menggari Parang Datanglah Bani Nadir Kau Pimpinannya Si Huyai Tadi Menuju Rumah Kau Bani Kuraizah Namanya Si Kaam Aku Datang Kepadamu Membawa Kemuliaan Yang Tak Dari Kemuliaan Kan Kandapik Engkau Setelah Kona Cui Koko Kodoh Kisik 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 Demi Allah Engkau Datang Bukan Membawa Bukan Membawa Kemuliaan Tapi Membawa Kehinaan Sepanjang Zaman Engkau Datang Membawa Kemuliaan Sepanjang Zaman Engkau Bawa Kini Nak Kemuliaan Sepanjang Zaman Kalau Batalkan Maka Kejadian Nasib Akan Sama Jok Jok Kalian Tapi Dibujuk Bujuk Jadi Sikap Kota Kalau Kalau Tidak Santu Engkau Berarti Engkau Melewatkan Kesempatan Emas Kini Jaminannya Jaminannya Kalaulah Memang Nanti Kalah Orang-orang Kures Kalah Nanti Ambo Jok Kau Mambu Bani Nadir Kan Masuk Ke Benteng Engkau Parang Sama Mati Waksu Rata Bujuk Ada Beliau Kau Dek Kan Ada Dek Sama Sama Mati Sama Nekal Kan Prank Mat Nekal Prank Orang Munafik Anak Konek Reza Kolem Pernah Kan Prank Lek Akhirnya Ditarim Dibatalkan Perjanjian Maka Dikirim Utusan Ke Madinah Bani Quraizah Untuk Mencari Kelemahan Kelemahan Kaum Muslim Ternyata Di Madinah Tidak Surang Pun Orang Laki Laki Dewasa Haram Tidak Nekal Nekal Seorang Yang Buta Sahabat Nekal Ibn Umim Maktum Dapet Dinyu Kelemahan Dinyu Puta Puta Segenai Madinah Mencalik Informan Intelligent Mencari Kelemahan Mekukulah Dapet Kelemahan Baru Melakukan Penyerangan Nampaklah Disia Safiyah Binti Abdul Muttalib Siah Di Nabi Itu Etik Etik Nabi Safiyah Binti Abdul Muttalib Maka Dimintanya Yang Maka Maka Turun Diambil Penumbu Anul Anul Alu Akhirnya Terlanjur Terlanjur Tersebar Tersebar Terjengai Pengkhianatan Dari Binti Khuraizah Anul Nampak Keiman Sianan Imannya Batua Sianan Imannya Salah Disupukan Dalam Al-Quran Surah Al-Hazab Ayat 10 Sampai Sabah Dan ketika Tidak Tetap Lagi Penglihatan Dan hatimu Naik Menyesak Sampai Ketenggorokan Ketika Penglihatan Juhati Tidak Tetaplah Maksudnya Kalau Mata Kau Lakan Kamari Bantu Tanda Orang Cam Cami Laksasak Ketenggorokan Kecil Kecil Itu Perasaan Kau Musim Baal Lakan 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 Kau Nen Limu Kau Masih 10 Ribu Lakan Kau Ilakan Kau Menyerang Lakan 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 Anak Lakan Nabi Lakan Dan Disitulah Diuji Hati Kau Muslimin Dan Diguncang Dengan Guncangan Yang Dahsyat Dan Orang Beriman Walaupun Diguncang Pasti Pertolongan Allah Dah Datang Orang Munafiq Kecil Waktu Itu Muhammad Telah Menjanjikan Kita Untuk Makan Kerajaan Romawi Dan Persia Kan Tadi Kunci Kunci Kemenangan Persia Dan Romawi Kemenangan Persia Romawi Kemenangan Kemenangan Mati Sudah Koleh Koleh Kala Koleh Lamai Makan Sehingga Mereka Ada Yang Minta Kami Pulang Lagi Alasannya Kami Mau pulang Ke kampung Kami Karena Pintu Pintu Kami Tak Buka Pintu Rumah Kami Tak Kunci Anak Kami Lagi Isri Kami Lidak Dua Kami Menjaga Sinan Kecil Orang Munafiq Bani Selama Hampir Juga Tapi Ditenangkan Balik Akhirnya Sampailah Berita Kau Kasih Aka Kan Nabi Aka Cik Nabi Kau Datang Kepada Bani Kuraizah Tanyuan Kainyo Yobatua Kejadian Kau Indak Cik Berita Kau Nabi Nabi Sampai Jaya Yolah Dibatalkan Yobat Diutus Kasi Tus Sa'ad Bin Mu'az Sa'ad Bin Ubadah Dan Abdullah Bin Rawah Dan Khawat Bin Jubair Hampir Ulang Untuk Menanyakan Kebenaran Berita Bani Kuraizah Telah Membatalkan Perjanjian Apa Yang Terjadi Rupu Nuparah Benarkah Benarkah Kalian Telah Membatalkan Perjanjian Dengan Rasulullah Kejik Utusan Nabi Tadi Aja Orang Kuraizah Rasulullah Selah Selah Marah Selah Selah Orang Nak Tahu Kami Aja Itu Jauh Kira Tiba Awak Utusan Nabi Tahu Aja Kalau Nidak Sabar Atau Berlokok Kepada Rasulullah Selah Marah Tahu Kami Rai Tahu Nidak Nidak Kami Nidak 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 Tulis Hebat Sahabat Nidak Terpanjang Itahan Terpanjang Itahan Karena Perintah Dari Rasulullah Bali Bayanglah Bajan Sahabat Mengaduhkan Rasulullah Mereka Telah Berkhianat Kemudian Nabi Lalu Disauknya Di Lalu Muka Menanduan Minta Kek Allah Baal Kipangan Baal Caru Kajeraan Baal Caru Kada Anu Ya Allah Mencalik Sahabat Cami Nabi Nabi Lalu Muka Basah Nidak Lalu Sudah Itu Beliau Bangun Dengan Wajah Gembira Aku Cik Allahu Akbar Abshiru Ya Ma'asyara Muslimin Bifat Hilahi wa Nasrih Allahu Akbar Bergembiralah Wahai Kau Muslimin Allah Akan Memenangkan Dan Menolong Kalian Insya Allah Kita Sampai Disitu Apa Kejadian Selanjutnya Bagaimana Allah Membantu Kaum Muslimin Dalam Para Ahzab Insya Allah Kita Lanjutkan Dalam Pertemuan Yang Akan Datang Insya Allah Subhanakallah Marabbin Nabi Hamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh